Si pedang tumpul jelit sembilan. Bab sembilan penjahat besar dari golongan hitam. Ternyata pelayan itu dengan mudah menaklukan tiga perampok besar, hingga orang-orang merasa aneh. Pui Chiao Jin pun merasa heran, dengan cepat dia bertanya, Sobat, ilmu silatmu bagus, siapa si dan namamu? Pelayan itu tertawa terbahak-bahak, namaku tidak perlu tahu, Sebab aku satu barisan dengan mereka, hanya saja aku tidak bisa secara diam-diam menyerang orang. Wajah Kiepi siap berubah menjadi merah, karena dari suara itu dia tahu kalau pelayan itu ternyata Limhut Kiam, maka dia berkata, Perkara disengtau, sudah kami cabut, Limhut Kiam. Karena Limhut Kiam menyamar, maka wajah aslinya tidak terlihat, semua orang tidak mengenalnya, sesudah Kiepi siap menyebutnya, mereka baru merasa pelayan itu rada mirip dengan Limhut Kiam. Karena identitasnya sudah terbongkar, Limhut Kiam dengan dingin berkata, Meski perkara itu dicabut, namaku sudah tercatat di pemerintahan, nama perampok selamanya tidak bisa bersih, kalau aku tidak merampok, malah akan mengecewakan nona Kie yang telah mengangkatku menjadi perampok. Go An Hiong maju selangkah memberi hormat, Lim to aku, masalah nona Kie menuduhmu sebagai perampok memang tidak benar, tapi juga tidak salah, sebab kau memang sudah merampok barang yang mereka bawa. Limhut Kiam tertawa dingin, perusahaan perjalanan kalian sudah kehilangan barang yang dibawa, tapi kalian mengandalkan pemerintah untuk mengambilnya kembali, benar-benar aneh. Melaporkan barang yang hilang kepada pemerintah adalah hal yang biasa, aturan ini tidak dibuat oleh perusahaan perjalanan Suhai, aku kira pemerintah tidak akan mengurus hal seperti ini, jika ingin mendapatkan kembali barang yang hilang tetap harus perusahaan perjalanan sendiri yang berusaha memperolehnya kembali kata Go An Hiong. Nama perampok ini terlalu berat kupikul, aku tidak mengambil barang yang kurampok sedikit pun malah harus nombok 50 ribu cil perat. Kie Tiang Lim masuk dan berkata, Lin Kong Chu, tentang laporan pada pemerintah semua itu adalah ide Tio Yan Tu, putriku masih muda dan tidak ada pengalaman, maka dia telah berbuat salah kepadamu. Aku tidak mau mengaku salah, sebab dia telah membuat kita susah, perusahaan perjalanan Suhai adalah perusahaan perjalanan pengantar barang, dia merampok barang yang kita bahwa, otomatis aku harus mencari care untuk mendapatkan kembali, bukan kita yang mencari masalah dulu dengannya jawab Kie Pisyah. Dengan gerakan tangan Kie Tiang Lim melarang Kie Pisyah meneruskan kata-katanya, dia bicara dengan Lim Hud Kiam, perkara disengtau belum dijadikan perkara sebenarnya, sebab Tio Yan Tu sudah mencabut perkara ini, nama baik Lim Kong Chu tidak akan tercemar, tentang kerugianmu, aku pasti akan mengantinya. Lim Hud Kiam menjawab dengan dingin, aku dengar perusahaan perjalanan Suhai akan memperluas sayapnya, aku akan mengambil kembali hutangku. Lim To Ako, sekarang perusahaan perjalanan Suhai adalah perusahaan perjalanan gabungan dari dua keluarga, bila kau berniat jahat kepada Suhai, aku akan membuat hal tidak enak kepadamu kata Go An Hyeong. Lim Hud Kiam melihatnya dengan dingin, lalu dia tersenyum, apapun yang Go An Heng kerjakan, aku tidak akan mengganggu, aku akan menagih hutang kepada pengurus Suhai yang lama, apakah itu keterlaluan? Tidak bisa. Aku sudah menanam saham di Suhai, semua hal tentang Suhai berhubungan denganku, bila kau mengacaukan Suhai, hari ini juga kita bereskan masalah ini. Dengan santai Lim Hud Kiam menjawab, hari ini aku tidak mempunyai alasan untuk bertarung, aku datang hanya untuk memberi kabar, kata-kataku hanya sampai di sini, maaf, aku pamit dulu. Dia berniat pergi, tapi Go An Heng menghadangnya dengan pedang, katanya, kau harus berjanji tidak akan mencari. Keributan lagi dengan Suhai, kalau tidak, jangan harap kau bisa pergi dari sini. Lim Hud Kiam tersenyum, aku hanya berkata demikian, aku belum bertindak. Mengapa sekarang wakil ketua mencari masalah denganku, apakah ini tidak terburu-buru? Kau sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu, berarti kau akan membuktikan kata-katamu, daripada menunggumu mencari masalah, lebih baik kita bereskan sekarang, kata Go An Heng. Semua orang ingin menjadi raja, tapi raja tidak akan dianggap sebagai pengkhianat. Apakah Tuan tidak merasa kau terlalu egois, tanya Lim Hud Kiam. Hei orang Sien, apakah kau seorang lelaki, tanya Go An Heng. Seorang lelaki tidak hanya mengandalkan keberanian, lebih baikkah simpan pedangmu, dan menjaga aturan, membuka perusahaan perjalanan dan mengantarkan barang adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, kalau sifatmu begitu terburu-buru tentu akan banyak masalah, ucap Lim Hud Kiam. Go An Heng tidak bisa menahan diri lagi, dia menyerang dengan pedangnya, Lim Hud Kiam sambil menghindar, berkata, hari ini aku tidak ingin bertarung, jadi aku tidak membawa pedang. Aku bisa meminjamkan pedang untukmu, kata Go An Heng. Tidak bisa, pedangku adalah pedang tumpul, pedang tajam terlalu menimbulkan nafsu membunuh, aku sudah bersumpah tidak akan menggunakan pedang tajam, kata Lim Hud Kiam. Dia membalikan tubuhnya dan akan pergi, tapi Go An Heng mengejarnya, Lim Hud Kiam menoleh dan berkata, aku tidak akan melawan, kalau kau sanggup mengeluarkan jurus-jurusmu di belakangku. Sekali lagi Go An Heng menyerang, tapi Lim Hud Kiam tidak melihat juga tidak melayaninya, ujung pedang Go An Heng sudah menggores baju Lim Hud Kiam hingga sobek, tapi dia seperti tidak merasakannya, dia hanya tertawa, baju ini ku pinjam dari penginapan ini, sekarang sudah sobek, aku tidak bisa mengembalikannya lagi, ingat kau harus mengganti kerugian 6 Senin, kalau bisa memberi lebih itu lebih bagus, bila kurang orang lain akan marah dan menuduh Suhai adalah perusahaan perjalanan pelit, nama baik kalian akan tercemar. Go An Heng terpaku, karena Lim Hud Kiam dari tadi tidak membalikan tubuh, dia tidak bisa terus menyerang, maka dengan melotot dia melihat Lim Hud Kiam keluar dari penginapan, Kieti yang Lim berteriak, orang Sien, kita tidak ada permusuhan, mengapakah selalu mencari masalah denganku? Semua tidak perlu alasan, sebabkah sudah punya nama juga harta, sudah waktunya kau mundur. Memang aku berniat seperti itu, setibanya di Kim Leng, aku akan berhenti bekerja dan pensiun. Tapi perusahaan perjalanan Suhai masih berjalan dan tetap orang kalian yang menguasainya, kira kalian adalah mengganti kuah tapi tidak mengganti isinya, kata Lim Hud Kiam. Maksudmu adalah adik Iye harus keluar dari dunia perusahaan perjalanan, tanya Ciam Giyok Beng. Aku tidak bermaksud seperti itu, Lim Hud Kiam tertawa. Paling sedikit kau bermaksud seperti itu, kau hanya menjalankan tugas kata Ciam Giyok Beng. Lim Hud Kiam berpikir sebentar lalu dia berkata, ketiga orang itu adalah penjahat besar di dunia persilatan golongan hitam, tapi mereka tidak punya permusuhan mendalam dengan kalian, kalau bisa melepaskan mereka itu paling bagus, kalau tidak, serahkan mereka kepada pemerintah, aku menotok mereka, karena tidak ingin mereka mati di sini. Pui Chiao Jin berkata, tidak perlu khawatir, kami adalah orang dunia persilatan, kami tahu aturan dunia persilatan, mengantarkan mereka ke pemerintah bukan pekerjaan kami, asalkan aku bisa meminta kembali 10 kali tamparan, aku akan melepaskan mereka. Lim Hud Kiam berkata, bagus, ketiga orang itu adalah ketua golongan hitam, mereka kalah di sini mungkin mereka akan terus bersembunyi, mungkin ke depannya tidak akan ada orang yang mengganggu kalian, tapi Lantian Siang Set sudah mengumpulkan banyak orang, mereka siap di dua tempat di depan sana untuk bertarung dengan kalian, maka kalian harus berhati-hati, kalau bisa jangan menambah banyak musuh, orang golongan hitam tidak bermusuhan dengan kalian, mereka hanya digosok oleh Lantian Siang Set untuk memamerkan kekuatannya, kalau kalian bisa merubah sebagian musuh menjadi teman, itu sangat bermanfaat bagi kalian. Maksudmu ingin aku melepaskan mereka? tanya Pui Chiao Jin. Tamparan 10 kali dilakukan oleh Loh Chiam Pui E sendiri bila tidak bisa diminta kembali, aku kira tidak akan rugi atau memalukan bagi Loh Chiam Pui E. Orang Siang, kau selalu menasehati orang harus menjadi pemaaf, tapi mengapakah sendiri selalu tidak bisa memaafkanku? Putriku terpancing kata-kata Tio Yantu dan berbuat tidak sopan padamu, kami sudah berusaha memperbaikinya sanggah Kieti Yang Lim. Aku tidak marah pada masalah ini, kata Lim Huk Kiam. Kalau begitu kita tidak saling bermusuhan bukan tanya. Kieti Yang Lim. Lim Huk Kiam tidak bisa menjawab, lama baru menjawab, masalahnya bukan terletak di sini, yang terpenting adalah membuka perusahaan perjalanan bukan jalan untuk membela keadilan dan kebenaran. Bila kita serahkan perusahaan perjalanan Suhai kepada Go An Hiong, apakah Tuan masih tetap akan mencari masalah dengan kami tanya Tiam Giyok Beng? Apakah itu mungkin tanya Lim Huk Kiam? Asal Tuan mempunyai alasan yang masuk akal, aku bisa mengambil keputusan kata Tiam Giyok Beng. Nanti, kita bicarakan lagi jawab Lim Huk Kiam. Kemudian dia pergi begitu saja. Semua orang terdiam, sedang Tiam Giyok Beng mengeluh, sekarang aku yakin dia sengaja berseberangan dengan kita, semua karena Jitelok Suhoan. Tapi ilmu pedangnya tidak ada yang sama dengan kita, ucap Kieti Yang Lim. Karena marah adik Klo meninggalkan perguruan, dia benci sekali dengan ilmu pedang perguruan kita, jadi dia tidak akan menggunakannya jelas Tiam Giyok Beng. Apakah supek benar-benar ingin menghentikan usaha perusahaan perjalanan dan beristirahat tanya Kiep Isya? Tiam Giyok Beng berpikir sebentar, tidak. Membuka perusahaan perjalanan adalah salah satu jalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, apalagi semua ini adalah perintah dari kakek gurumu, dan ini sama sekali tidak salah, jangan karena seorang Lim Huk Kiam, kita berhenti membuka usaha ini, aku hanya ingin tahu keberadaan Ji Supekmu dari mulut Lim Huk Kiam dan menjelaskan semuanya supaya tidak salah paham lagi. Kalau supek bermaksud begitu, aku pasti akan meneruskan usaha perusahaan perjalanan, aku tidak mau tunduk karena ancaman orang lain kata Kiep Isya. Semua orang terdiam lagi, Kie Tiang Lim tiba-tiba memberi hormat kepada Pui Chiao Jin, Pui Heng, mengenai ketiga orang ini, aku ingin meminta kelonggaran darimu. Apakah Kieto Aku ingin melepaskan mereka? Pui Chiao Jin tertawa dan bertanya. Kata-kata Lim Huk Kiam masuk akal, orang-orang golongan hitam tidak bermusuhan dengan kami, dan ketiga orang ini sangat berpengaruh di dunia persilatan, kalau kita melukai mereka mungkin akan membuat orang-orang golongan hitam marah, bila ingin memberi tanggung jawab kepada angkatan muda, untuk apa karena sedikit masalah, kita menambah repot mereka? Go An Hiong cepat-cepat menjawab, kata-kata Paman Kiai benar, Ji Siok, kau selalu menyayangiku, demi diriku tolong sedikit mengalah Pui Chiao Jin tertawa terbahak-bahak, bocah, demi dirimu, aku terkena pukulan tapi tidak boleh membalas. Itu karena Paman sendiri yang mencarinya, kalau benar-benar bertarung, ilmu silat Paman lebih tinggi dari Hoki Ubuie, apalagi Paman yang berniat memukul diri sendiri. Go An Jit Hang masuk dari luar dan berkata, Adik Pui, kau memang pantas dipukul, kau tahu Hoki Ubuie bukan orang lurus, tapi dia sangat bisa menjaga diri, setauku, semenjak suaminya meninggal, dia terus menjanda bukan karena dia sengaja berdandan seperti seorang janda untuk menakuti orang, mengapa kau mengarang cerita kalau dia mempunyai hubungan dengan Hoki Ubuie? Bagaimana tuh aku bisa tahu? Tanya Pui Chiao Jin tertawa. Aku mendengarnya dari dekat pintu, jawab Go An Jit Hang. Aku tidak sembarangan bicara, memang dia selalu keluar. Masuk kamar Huo Shio ini dan gerakannya juga mencurigakan, ucap Pui Chiao Jin. Kata Go An Jit Hang, mereka sedang merencanakan sesuatu, Huo Shio Gemuk dan Huo Shio Kurus itu adalah orang terkenal di dunia persilatan golongan hitam, membunuh orang atau merampok semua dilakukannya, tapi mereka tidak memperkosa wanita, karena itu mereka sangat dihormati oleh orang-orang golongan hitam, kau menceritakan seakan mereka bertindak begitu menjijikan, pantas kau disuruh menampar diri sendiri. Kalau begitu, berarti aku pantas mendapatkan tamparan itu, kata Pui Chiao Jin tertawa. Go An Hiong menjawab, tapi tidak sia-sia juga, setelah Paman mendapat tamparan, paling sedikit Paman bisa menukar bom-bom milik Ho Ki Uwe, kalau tidak kita akan dirugikan, berarti tamparan itu untuk menolong nyawa kami, aku berterima kasih kepada Paman. Go An Jit Hang berkata lagi, kau sendiri juga mendapat hasil, sebab bom milik Ho Ki Uwe itu adalah senjata rahasia yang sangat liai, kau suka meneliti mainan-mainan semacam ini, kau bisa memuaskan hobimu ini jadi kau tidak perlu merasa kesal. Pui Chiao Jin berkata, kalau begitu, aku harus mengakui kalau aku sedang sial, sesudah menampar diri sendiri, tapi mengakui musuh menjadi teman, sementara waktu ini aku belum bisa meneliti, jadi bom yang kucuri harus kuambil dari Ho Ki Uwe, tamparanku jadi mubazir. Kata-kata Pui Chiao Jin membuat semua orang tertawa, Chiam Giok Beng dengan serius berkata, kata-kata Pui Heng seperti sedang bergurau, tapi sangat masuk akal, penjahat-penjahat yang ada di golongan hitam sangat sombong juga jahat, tidak dengan dua, tiga kata bisa meluluhkan hati mereka, demi keamanan kita, senjata mereka tetap harus disita, bom tidak boleh dikembalikan, simbol terbang yang dimiliki Ho Oshio itu pun lebih baik ditahan. Pui Chiao Jin tertawa terbahak-bahak, kata-kata Chiam Toako betul sekali, kalau senjata mereka dikembalikan, itu namanya mencuri ayam, tapi tidak dapat, malah umpan pun ikut ludes. Kie Tiang Lin berbisik-bisik kepada Kie Pishia, karena semua orang sedang bergurau maka tidak ada yang memperhatikan mereka, Kie Pishia segera berjalan ke depan mereka dan berkata, Paman Goan, Paman Pui, kalau diizinkan aku mengajukan permintaan kepada kalian berdua. Tidak masalah, kau adalah ketua, nama kami memang tidak tercantum, tapi kami tetap anggota Suhai, kami tidak berani tidak mendengar perintahmu. Kie Pishia tertawa, lalu berkata, Paman Pui ingin meneliti bom-bom milik Hoki Uwe, Paman bisa menyimpannya beberapa butir, simbol yang terpaku di dinding, aku kira lebih baik dikembalikan kepada mereka. Pui Chia Jin terpaku, untuk apa? Bukan aku berjiwa sempit dan menginginkan barang rasebau itu, kata-kata Chiam Toa Kota diserta kekhawatirannya, apakah kau tidak mendengarnya? Justru demi keselamatan kita semua, aku harus mengembalikan barang mereka, kalau kita sita barang-barang itu, mereka akan membuatnya lagi, bila dikembalikan mereka akan malu menggunakannya lagi, karena mereka adalah orang yang sangat sombong, kedudukan mereka di golongan hitam sudah tinggi, mereka akan malu menggunakannya lagi, kita harus berjiwa besar. Betul, nona kiai sungguh ketua yang baik, melihat masalah bisa lebih mendalam, mengembalikan senjata mereka pertama bisa mengartikan kita berjiwa besar, kedua bisa mengikis keganasan mereka, paling bagus karena malu mereka mengundurkan diri dari dunia persilatan, atau paling sedikit bisa membuat mereka malu menggunakan senjata ini lagi, kata Go An Hyong. Pui Chiao Jin melotot kepadanya, bocah, muka pamanmu semakin tidak berharga lagi. Paman bisa menyisakan beberapa butir untuk diteliti, untuk apa mengambil banyak-banyak, apakah paman ingin menyerang orang dengan senjata ini? Pui Chiao Jin mengeluarkan sebuah tas kulit, dan berkata, di dalam tas ini ada 64 butir bom, diambil beberapa butir pasti orang lain akan mengetahuinya. Kalau ingin mengembalikan harus semua, kalau tidak jangan mengembalikan, sebab akan percuma. Go An Hyong mengambilnya dan berkata, aku akan mengambil 4 butir, bagaimana pendapat paman? Baiklah, siluman kecil, aku ingin mendengar apa ucapanmu. Go An Hyong mendekat dan membuka totok mereka, karena sudah terlalu lama tertotok, mereka tidak bisa langsung bergerak, dengan hormat dan sungkan, Go An Hyong memapah mereka duduk di kursi, Ho Guat Neo pertama yang membuka suara, orang-orang berbakat semua berada di perusahaan perjalananmu, termasuk mencuri ayam, mencuri anjing, komplit semua. Go An Hyong tersenyum, katanya, Ho Guat Neo, orang yang berpura-pura menjadi pelayan tadi namanya Lim Hood Kiam, dia bukan anggota perusahaan perjalanan Suhae Ho Guat Neo mengerutkan alis, bocah itu lagi, aku dengar dia membawa kabur 2 putri Lantian Siang Set, sebenarnya siapa dia? Entah, dia bermusuhan dengan kalian, dia juga bermusuhan dengan perusahaan perjalanan Suhae. Kentut, jelas-jelas dia membantu kalian. Kau kira dia membantu kami adalah hal yang bagus, apa yang dia kehendaki tidak ada yang tahu bukan? Beberapa hari yang lalu dia masih membantu Lantian Siang Set, akhirnya dia membawa kabur kedua putrinya, jadi kita tidak mau menerima bantuannya, bila kau ingin mencarinya untuk membalas dendam, kita bisa bekerja sama. Bekerja sama apa? Aku akan mencari dia untuk membuat perhitungan, aku belum pernah mendapat penghinaan seperti ini, aku pasti akan membuat perhitungan kepadanya, kata Ho Gwad Niu. Terserah, aku hanya memberitahu kalau Lenghut Kiam dan kami tidak ada hubungan apapun. Ho Gwad Niu melihat Pui Chiao Jin, siapa orang yang miskin dan pelit itu. Aku kagum kepada ilmunya, suruh dia berhati-hati. Huan Hiong memberikan tas yang terbuat dari kulit dan berkata, dia adalah Jis Yoku, jangan melihat dia seperti orang miskin, sebetulnya dia adalah cuan tanah. Ho Gwad Niu marah, aku tidak tahu siapa dia, juga tidak menanyakan harta kekayaannya, aku hanya ingin tahu namanya, supaya mudah untuk membalas dendam. Go An Hiong tertawa dan mendekatinya, lalu dia berbisik sebentar kepada Ho Gwad Niu, terlihat Ho Gwad Niu berteriak dengan marah, kurang ajar, kau harus tahu siapa aku. Semua itu tentang pamanku, apakah kau mau mendengar atau tidak? Terserah padamu, aku akan memberitahu lagi, dia adalah orang yang jago silat juga sastra, kau sudah menyaksikan sendiri ilmu silatnya, mengenai ilmu sastranya kau bisa melihat puisi yang tergantung di dinding, lihatlah tulisan kaligrafinya, tidak kalah dengan sastrawan-sastrawan dari dinasti Hon dan Tong. Ho Gwad Niu masih marah, Go An Hiong berbisik lagi terlihat Ho Gwad Niu menendang meja yang ada di depannya sampai terguling, kemudian berteriak, kentut, Jiwi to aku, mari kita pergi dari sini. Dia sudah meloncat dan menghancurkan jendela kemudian pergi melewati jendela. Liu Kong dan Liu Huan ikut keluar, Go An Hiong berkata, Tai Su berdua, ku harap kalian membawa senjatanya, bila bertemu Ho Gwad Niu lebih baik, nah sehati dia jangan terus berkelana sendirian di dunia persilatan, itu tidak baik, sekarang dia masih muda, kata-kata ku tadi bisa dijadikan bahan pertimbangan. Liu Huan marah, bocah tengik, apa maksudmu? Kalian berdua bisa tanyakan langsung pada Ho Gwad Niu, kata Go An Hiong tertawa. Liu Kong mengambil kembali goloknya, Liu Huan naik ke loteng, mencabut simbal yang sudah berlubang ditembus sumpit, dia berdiri di atas loteng berkata, hari ini kami sudah mendapat banyak kebaikan, elak bila kita bertemu lagi dengan beberapa simbal berlubang ini aku akan minta petunjuk, aku harap Ciam Tai Hiap bisa panjang umur untuk bertemu kembali dengan kami. Ciam Giok Beng tertawa terbahak-bahak, selama aku masih hidup aku akan menunggumu. Kie Pisia dengan cepat menjawab, kalau kalian tidak bisa bertemu Ciam Supek, perusahaan perjalanan Suhai selalu berada di Kim Leng murid-murid Kian Kun Kiam Pai bersedia menerima tantanganmu. Liu Huan mengucapkan bacaan Buddha, kemudian membalikan tubuh masuk ke dalam, Liu Kong mengambil simbal dan tasbih besinya, kemudian dia mengeluarkan uang perak pelan-pelan meletakkan dan menekan ke atas meja. Dia berpesan, Bos, uang ini untuk ongkos penginapan, makan juga arak, sisanya harap dicatat di buku, lain kali kami akan mampir lagi. Go An Hiong marah dia mengebrak meja, membuat uang perak itu tergetar dan meloncat keluar, dia berkata, Hwa Sio gemuk, sungguh kau bukan seorang Nghiong, untuk apa kau menghina bos penginapan ini? Sebab salah seorang pelayan di sini sangat lihai Liu Kong menjawab sambil tertawa dingin. Aku sudah mengatakannya kalau dia adalah Lim Hud Kiam, dia juga meminjam baju pelayan jawab Go An Hiong. Dari tadi aku sudah mengatakan aku mengenal baju tidak mengenal orang, lebih baik Lim Hud Kiam sendiri yang datang untuk membereskannya, kalau tidak bila aku lewat lagi kemari aku akan merobohkan rumah makan ini jadi rata, ancam Liu Kong. Mengapa kau tidak mencari Lim Hud Kiam saja untuk membuat perhitungan tanya Go An Hiong? Dengan marah Liu Kong menjawab, orang yang mencarinya terlalu banyak, empat orang Sio juga ingin mengelupas kulitnya, tapi sulit menemukan dia, maka aku meninggalkan pesan di sini. Go An Hiong berkata, tidak perlu kau mencarinya, dia sendiri akan mencari kalian, lantian yang siang set sudah mengumpulkan banyak orang menunggu kami di kota patong untuk bertarung, saat itu dia akan ke sana. Liu Kong terpaku, bagaimana kau bisa tahu? Semua orang golongan hitam yang berkumpul di patong sudah banyak yang tahu Go An Hiong tersenyum. Lebih baik kalian mengetahuinya langsung, orang-orang golongan hitam akan membuat perhitungan dengan kalian, bila kalian takut, lebih baik jangan berjalan ke arah sana. Kalian bisa memutar ke Hunlem, Kui Ye Chiu lalu ke Kui Ye Teng, kemudian naik perau ke Kim Leng. Jalan itu terlalu memutar juga terlalu jauh kata Go An Hiong. Liu Kong tertawa dingin, itu adalah jalan satu-satunya yang bisa kalian lewati. Go An Hiong tersenyum, di dunia ini bukan hanya perusahaan perjalanan Suhai saja, masih banyak perusahaan perjalanan yang lain, mengapa golongan hitam terus mencari kami? Karena Suhai adalah perusahaan perjalanan yang paling besar, bila bisa memukul kalian hingga jatuh, sama dengan memukul orang-orang yang membuka usaha perusahaan perjalanan lainnya. Jawab Liu Kong. Go An Hiong menjawab, kalau golongan hitam menganggap Suhai mewakili semua perusahaan perjalanan, maka kami tidak boleh mempermalukan teman-teman seprofesi, aku ingin meminjam mulutmu agar menyampaikan kepada teman-teman golongan hitam, lebih baik memberi kemudahan, kalau tidak cepatlah cuci tangan dan keluar dari dunia persilatan, kelak jalan yang akan dilewati Suhai, teman-teman golongan hitam harus berlutut sambil mengantarkan kami lewat. Apakah ini adalah pesan mutannya Liu Kong dengan marah? Betul, aku adalah wakil ketua perusahaan perjalanan Suhai, aku beritahu kepada semua orang golongan hitam di dunia persilatan, karena kalian dulu yang membuat masalah dengan kami, maka kami tidak akan sungkan lagi jawab Go An Hiong. Liu Kong mengatupkan kedua telapaknya dan memberi hormat, aku akan menyampaikan pesanmu, kita akan bertemu di depan. Lalu dianai ke loteng, sesudah itu terdengar jendela berbunyi, mungkin mereka keluar melalui jendela. Kie Tiang Lim mengerutkan dahi dan berkata, Go An Hiong Tit, kata-katamu tadi terlalu besar, akan membuat orang-orang golongan hitam marah Go An Hiong tersenyum, Paman Kie, Anda menjalankan perusahaan perjalanan ini sudah lama, orang yang menanam permusuhan pada Paman hanya Lantian Siang Set, tapi kali ini semua golongan hitam berseberangan dengan Paman berarti mereka sudah lama iri kepada Suhai dan mereka sengaja ingin menggulingkan Suhai, untuk apa kita berlaku sungkan lagi pada mereka, lebih baik kita agak keras dan tegas. Kie Tiang Lim menundukkan kepala, Ciam Giyok Beng berkata, Pisya, tadi kau menyebut Kian Kun Kiam Pai, kapan kau mendirikan perguruan ini? Bukankah Supek akan menerima murid untuk mewariskan ilmu silat kakek guru? Berarti Supek akan mendirikan sebuah perguruan, kakek guru dijuluki Kian Kun Kiam, maka kita memakai nama Kian Kun Kiam Pai artinya adalah mengejar hingga jauh, berpikir pun harus jauh. Bila Ciam Tai Hiap mempunyai cita-cita seperti itu sungguh bagus kata Goan Jit Hong, aku hanya ingin menerima beberapa murid, tapi tidak bermaksud mendirikan perguruan, Pisya sedang mengada-ada saja. Supek, Su Chow semasa hidupnya tidak pernah kalah, boleh dikatakan beliau adalah guru persilatan, kita adalah orang. Yang diwarisi langsung ilmu silatnya, ini bukan hal yang jelek, kalau mau menerima murid harus secara terang-terangan dan tetap harus melaksanakan perintah guru, artinya Supek akan mendirikan perguruan, untuk apa harus sembunyi-sembunyi. Goan Jit Hong berkata, kata-katanya betul, Ciam Tai Hiap dan Kieto Ako memang sudah terkenal di dunia persilatan, tapi semua orang di dunia persilatan menganggap kalian berdua adalah murid Siolo Chiam Poe, dari sana terlihat semua orang menganggap kalian satu perguruan, mengapa tidak secara terang-terangan melakukan sesuatu, kalau aku bukan murid Kiong Lai, sudah dari dulu aku mendirikan sebuah perguruan, aku memang sudah terlepas dari Kiong Lai, tapi kita tidak boleh lupa diri, maka aku menyerahkan murid-muridku kepada adik Pui, berusaha tidak menggunakan dasar ilmu silat Kiong. Lai untuk mendidik mereka, bila telah berhasil, aku akan menyuruh anak didiku membuka sebuah usaha. Kieti Yang Lim mengeluh, Pesia sudah membocorkan hal ini, bila Suheng tidak setuju, sesudah sampai di Kim Leng, kita baru mengundang semua orang dunia persilatan dan teman-teman dan secara terang-terangan membantah semua ini, untuk sementara waktu terpaksa kita harus mengaku dulu. Sampai pada waktunya baru kita bicarakan tentang ini lagi, bila lancar dan cukup orang kita tetap bisa mencobanya, sebetulnya guru pun mempunyai cita-cita seperti ini, hanya saja beliau meninggal terlalu awal, beliau hanya menerima tiga murid dan mempunyai seorang murid yang bersifat pemberontak. Karena kecewa beliau membatalkan niat untuk mendirikan perguruan, dan beliau menyuruhmu membuka perusahaan perjalanan, bila kita ada kesempatan untuk memperluas sayap, ini adalah care untuk memperkenalkan nama guru, aku hanya takut melukis harimau tidak mirip. Malah mirip panjing, menjadi bahan tertawaan orang kata Ciam Giok Beng. Tidak akan terjadi hal seperti itu, ilmu pedang kalian berdua sangat terkenal, seharusnya dengan care ini kalian bisa mendidik yang muda, sesudah tiga sampai empat tahun pasti akan terlihat hasilnya kata Goan Jit Hong. Tiba-tiba Pui Chiao Jin bertanya, Hiong Sutit, waktu kau mengembalikan bom kepada Hogwat Nio, kau membisik apa kepadanya? Tidak membisikkan apapun. Kalau kau tidak mengatakan apa-apa, mengapa dia begitu marah? Dan kau masih sempat membeber identitasku dan mengatakan dalam bidang sastra dan silat, kata Pui Chiao Jin. Goan Hiong berkata, aku bilang paman adalah tuan tanah, hebat dalam ilmu silat maupun ilmu sastra, aku juga menyuruh dia berpikir-pikir, apakah dia mau kawin lagi atau tidak, dan mengatakan kalau Ji Shok suka kepadanya. Kau benar-benar kurang ajar Pui Chiao Jin segera marah. Goan Jit Hang juga marah, Hiong Jit, kau benar-benar tidak punya otak. Biasanya Ji Shok sangat sopan, semenjak Bibi meninggal, beberapa kali aku menyuruh dia kawin lagi, dia selalu menolak, supaya tidak kawin lagi, dia menolak bicara dengan perempuan, tapi hari ini dia berbeda, dia membiarkan Hogwat Nio mengangkatnya, dia juga terus merabah-rabah tubuh Hogwat Nio, kalau bukan punya perasaan, lalu apa alasannya? Pui Chiao Jin marah, itu karena aku menukar bomnya. Dengan serius Goan Hiong berkata, tadinya aku juga menganggap Hogwat Nio adalah perempuan, tidak benar menganggap Paman bergurau dengannya, sejak mendengar ayah mengatakan, kalau dia adalah perempuan yang sangat ketat menjaga diri dan janda yang setia kepada suaminya, maka aku jadi menghormatinya, maka aku merasa Jisio keterlaluan kepadanya. Semua ini demi kalian, kemarin aku sudah mendengar rahasia mereka dan tahu kalau bomnya sangat liai, tapi mereka sangat waspada, aku tidak mempunyai kesempatan mendekati mereka, maka dengan rencana ini aku baru bisa mendekati mereka supaya kalian tidak terluka. Jisio, aku bilang kau suka kepada dia, dia sama sekali tidak ada respon, kalau hal ini tidak ada yang membereskan pasti akan hilang sendiri, lain kali bila bertemu dengan dia, Paman jangan terlalu bersemangat, karena dia adalah perempuan yang bisa menjaga diri, aku kira dia tidak akan mengatakan kalau dia suka kepada Paman. Pui Chiao Jin membentak, bocah kurang ajar, kalau kabar ini tersebar, apakah aku ada muka bertemu orang-orang? Jisio, kau belum pernah punya nama di dunia persilatan, tidak ada orang yang mengenalimu, Paman takut apa? Pui Chiao Jin melotot, kau benar-benar anak kurang ajar, aku benar-benar ingin memotongmu dengan pedang Goan Jit Hang berkata, adik Pui, Goan Heng benar-benar kurang ajar, tapi semua ini kau yang mengajarkannya, jadi kau jangan menyalahkanku, kalau kau marah kau boleh membunuhnya, aku tidak akan sedih. Pui Chiao Jin terus melotot, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, semua orang ingin tertawa, tapi menahan tawanya, tiba. Tiba Pui Chiao Jin melotot lagi dan berteriak, Rase kecil, kau pasti sudah mengatakan sesuatu kepada Ho Gwat Nio, kalau tidak mengapa dah akan mencari ku lagi? Menurutnya, Paman sudah bergurau dengan dia, maka dia akan membalasnya. Bocah tengik, kau jangan bergurau, aku tahu kecuali hal ini, kau pasti sudah mengatakan sesuatu kepadanya, katakan kepada Paman. Goan Jit Hang berkata lagi, Hiong Jit, apa yang kau katakan kepada Ho Gwat Nio, kau harus beritahu kepada Pamanmu, Jisok mulahir dari keluarga terpelajar, kau jangan sembarangan menjodohkan dia, kau benar-benar keterlaluan. Jisok tidak akan berpandangan seperti itu, dia mungkin sedang mengkhawatirkan Pui Tian Hoa, adik Hoa sangat menyayangi ayahnya, dia selalu berharap Jisok ada yang mengurus, tapi pilihan adik Hoa memang tinggi, dia berharap bisa punya ibu lagi, tapi ibunya harus perempuan yang sangat menonjol, aku dan adik Hoa sangat akrab, perasaan kami lebih dalam dari kalian yang lebih tua, boleh dikatakan kami sedang berunding tentang hal ini, maka adik Hoa pasti setuju dengan pilihanku. Hayo katakan, kau masih bicara apa lagi kepada Ho Gwat Nio bentak Pui Chiaw Jin. Aku tidak bergurau, aku hanya mencari bisnis untuk Paman, aku beritahu kepada Ho Gwat Nio, kalau Paman menguasai ilmu ketabiban khusus bisa menghilangkan bau badan, kalau dia ingin menghilangkan bau badannya yang menyengat, dia pasti akan mencarimu, maka kalian akan bisa lebih akrab. Bocah, kau benar-benar kurang ajar. Gerawan ini membuat semua orang tertawa, sambil tertawa Go An Hiong berkata lagi, Jisok, ini adalah hal yang baik, bila kau tidak suka padanya, obat silah dia supaya dia juga bisa mendapatkan jodoh. Beberapa tahun ini dia tidak menikah karena bau tubuhnya, orang jadi tidak berani mendekatinya. Go An Jit Hang menahan tawa dan berkata, kau benar-benar makin kurang ajar, kapan Pamanmu bisa mengobati bau badan? Jisok memang bisa mengobati bau badan, menurut adik Hoa. Kurang ajar. Kalau kau berani bicara lagi, aku akan membunuhmu. Pui Chiao Jin mulai mengebrak meja. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi, maafkan aku, Jisok kau benar-benar kurang ajar, aku selalu membantumu. Tapi kau malah membuatku susah, melihatmu aku jadi muat. Dia mendorong meja dan keluar. Go An Jit Hang terus berteriak, Pui Teh, jangan pergi, kau jangan mendengar perkataan anak-anak, Pui Chiao Jin berhenti di ambang pintu, kalau aku masih di sini, aku bisa mati berdiri, toh aku, nanti kita bertemu di patau. Begitu tubuhnya bergerak, dia sudah menghilang, Go An Jit Hang membalikan tubuh berkata marah, kau benar-benar kurang ajar. Go An Hiong membela, ayah, kau jangan cemas, Jisok hanya marah di dalam mulut, sebetulnya di dalam hati dia sangat berterima kasih kepadaku. Dia buru-buru pergi untuk meramu obat. Meramu obat apa? Tanya Go An Jit Hang aneh. Obat untuk bau badan. Aku sudah menyiarkan bahwa dia bisa mengobati bau badan, bila Ho Gwat Nioh mencarinya, apakah dia akan kosong tangan begitu saja? Setengah percaya Go An Jit Hang berkata, apakah betul dia bisa mengobati bau badan? Go An Hiong berkata, kalau obat sudah dioleskan, bau badan pasti hilang, ini adalah obat paling memujarap. Paman Pui dulu menolong istrinya mengobati bau badannya sebelum menikah, sesudah bau badannya hilang, mereka pun menikah. Aku sudah lama berteman dengannya, mengapa aku tidak tahu tentang hal ini? Tanya Go An Jit Hang. Dia malu memberitahu kepada ayah, tapi adik Ho A berkata demikian, adik Ho A mendengar bibi yang mengatakannya jadi pasti tidak akan salah lagi. Go An Jit Hang menundukan kepala dan berpikir, kemudian tertawa, belum tentu dia mau mengobati Ho Gwat Nioh. Masalah ini, putramu lebih tahu dari ayah, dia memang menyukai Ho Gwat Nioh, ayah tahu dia tidak bisa dipegang perempuan, hari ini dia rela diangkat oleh Ho Gwat Nioh, bukankah ini tidak biasa? Biasanya dia bicara dengan serius, tapi hari ini dia pura-pura menjadi bloon dan pura-pura gila, juga terus bergurau, ini hal yang jarang terjadi, apakah ini tidak aneh? Mulut Go An Jit Hang mengangal lebar, betul, hari ini dia tidak seperti biasanya. Orang biasanya bila bertemu dengan lawan jenis yang disukainya, selalu berusaha mengeluarkan kelebihannya, ini sama dengan burung merak sewaktu dia bertemu dengan lawan jenis, dia selalu membuka ekornya yang cantik, Jisho memang suka kepada Ho Gwat Nioh, hanya saja dia malu untuk mengakuinya, dia juga khawatir kalau adik Ho A tidak setuju, tapi aku jamin adik Ho A pasti akan mendukung, dia pasti akan senang. Go An Jit Hang tetap menggelengkan kepala, aku tetap tidak percaya. Go An To Ako, mungkin putramu lebih tahu, anak muda sekarang lebih pintar dari kita-kita yang tua, kata Kieti Yang Lim. Go An Jit Hang menarik nafas, kalau ini benar-benar terjadi, aku sangat senang, semenjak istrinya meninggal sifat dia jadi aneh, aku berharap ada orang yang bisa mengubahnya, tapi Ho Gwat Nioh tampak sama sekali tidak menyukainya. Kalau hanya bertepuk sebelah tangan itu akan melukai adik Pui. Tidak mungkin, aku lihat Ho Gwat Nioh juga suka kepadanya, jawab Kiep Pisya. Dari mana kau tahu? Tanya Go An Hiong. Karena Ho Gwat Nioh sangat benci kepadanya, semakin perempuan membenci seseorang berarti dia suka kepadanya, jawab Kiep Pisya. Kadang-kadang karena ingin menyampaikan rasa suka dan tidak mungkin, maka hanya rasa bencilah yang muncul, rasa cinta semakin dalam, rasa benci semakin besar. Bila Ho Gwat Nioh bisa menjadikan Paman Pui sebagai teman, dia tidak akan benci lagi. Apakah mereka bisa saling tidak benci? Tanya Go An Hiong. Ho Gwat Nioh hanya diadu domba oleh Lan Tiang Siang Set, apalagi dia ingin terkenal, maka dia bermusuhan dengan kita. Kita tidak bermusuhan apa-apa dengannya, sebenarnya permusuhan ini akan segera habis, kata Kiep Pisya. Wajah Go An Hiong terlihat kecewa dia bertanya, tampak Nona Kiep Sangat tahu tentang hal ini. Ini adalah perasaan seorang perempuan. Go An Hiong terdiam, dia tidak membuka mulut lagi. Kie Tiang Lim tahu dari perkataan Kiep Pisya tadi. Go An Hiong bisa melihat kalau Pisya mempunyai perasaan kepada Lim Hud Kiam, maka Kie Tiang Lim cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, sudah, sudah, keramaian sudah lewat, kita harus mengisi perut, Pisya, kau ganti baju dulu, kita cari makan. Bajuku masih bersih, mengapa harus mengganti baju dulu, tanya Kiep Pisya. Tadi kau berguling-guling di bawah, bagian belakangmu penuh dengan debu, sekarang kau adalah ketua, kau harus punya wibawa, masa berdandan seperti itu mencari makan. Perempuan selalu memperhatikan penampilan, Kiep Pisya seorang pendekar perempuan, tapi dia tetap memperhatikan kecantikannya, maka dia segera memesan kamar untuk mengganti baju. Pertarungan seru sudah berlalu, tamu-tamu banyak yang pulang sedangkan orang-orang suhai sudah banyak yang berdatangan, otomatis pelayan-pelayan segera melayani mereka, hanya sebentar beberapa sayur sudah disiapkan lagi. Kie Tiang Lim mengajak mereka duduk, dia melihat Go An Hiong yang sedang duduk menyendiri minum arak, maka dia mendekatinya dan berkata dengan pelan, Hyantit, aku tahukah sedang tidak enak hati. Go An Hiong menghabiskan arak di cangkirnya dan berkata, Paman tidak akan mengerti. Kalau aku tidak mengerti, aku tidak akan setuju bekerja sama dengan kalian, aku sudah lama berkelana di dunia persilatan, banyak masalah bisa kutebak dan kulihat. Go An Hiong melihatnya, Kie Tiang Lim tertawa dan berkata lagi, Pisya masih kecil, dia selalu berseberangan dengan Lim Hud Kiam, hal ini membuatku khawatir, Lim Hud Kiam dari segi ilmu silat atau sifat sangat baik, jarang ada anak muda seperti dia, maka dua gadis dari keluarga Ye U itu demi dirinya, mereka putus hubungan dengan Ye U Jitong yang sudah membesarkan mereka. Itu karena Ye U Jitong sudah membunuh ibu dan ayah mereka kata Go An Hiong. Sebetulnya ini adalah perkara yang sudah lama terjadi, kalau kedua gadis ini tidak curiga, masa lalu tidak akan digali, aku kalah oleh Lim Hud Kiam, maka aku siap pensiun, karena bertemu denganmu, aku rasa kau bisa membantu Pisya, maka aku setuju kalian bekerja sama, aku punya harapan besar kepadamu, kau jangan patah semangat dulu. Go An Hiong menundukkan kepala dan berkata, Paman baik kepada aku, aku sangat berterima kasih, tapi putrimu, tanda petik, Pisya masih kecil, pikirannya belum dewasa, dia sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan, asalkan kau bersemangat dan mengeluarkan kepintaranmu untuk menekan Lim Hud Kiam, selain itu kau harus sedikit sabar, apa yang kau takutkan. Dengan senang Go An Hiong menjawab, terima kasih, Paman. Kieti yang Lim menepuk pundaknya dan berkata, jangan berterima kasih kepadaku, aku hanya mempunyai Pisya, Suhengku juga menganggap sebagai putrinya, Tai Loh Kiam Sud akan diajarkan kepadamu, itu demi kebaikan semua orang, aku menyukaimu, aku akan memberi sedikit saran, kau harus berjiwa besar, dan kepintaranmu jangan sampai terlihat orang, sikap jujur itu yang dicari gadis-gadis, dengan kelebihan ini, kau pasti akan melebih semua orang. Betul. Aku akan menuruti petunjuk Paman, tapi sepertinya putrimu sangat menyukai laki-laki istimewa. Sekarang dia baru berusia 19 tahun, dia terlihat sudah dewasa tapi pikiran belum, harus menunggu 2-3 tahun lagi, dia sudah mendapatkan banyak pukulan, dia akan berubah, Hiantit percayalah kepadaku, aku tidak akan membohongimu, ingat, aku dan Suhengku akan mendukungmu, tapi kami tidak bisa dengan posisi guru membantumu, semua harus mengandalkan kekuatan sendiri. Terima kasih Paman Goan Heng berdiri dan memberi hormat. Kieti Yang Ling juga berdiri dan berkata, jangan sungkan, elak kami masih akan terus mengandalkanmu, kita saling membantu, hanya ingat, setiap saat kau harus sedikit berjiwa besar, bakat bukan harus muncul dengan kepintaran, kalah menang bukan ditentukan 1-2 kali, pikiran dewasa itu adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Goan Heng sangat terharu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tersenyum Kieti Yang Ling kembali ke tempatnya. Goan Jit Hang bertanya, Kieto Ako bicara tentang apa? Dengan puteraku? Tadi tanpa sebab tiba-tiba dia jadi bengong, sesudah mengobrol dengan To Ako, dia kembali bersemangat. Aku hanya menasehati dia supaya jangan mengkhawatirkan hal yang akan terjadi kelak, asal kita punya jiwa besar itu tidak akan terjadi, perusahaan perjalanan memang sudah kuserahkan kepada mereka, tapi kita yang tua-tua masih ada, langit jatuh pun kita harus membantu untuk menahannya. Goan Jit Hang tertawa terbahak-bahak, bocah itu terlalu banyak berpikir, sekarang masih belum waktunya dia sudah mengkhawatirkan masa depan. Betul. Tapi putramu mengkhawatirkan masa depan juga benar, kita yang tua-tua tidak bisa seterusnya mendukung mereka, lambat laun mereka harus bisa mengatasi semua masalahnya sendiri, sekarang mereka harus mulai belajar sambil mencari pengalaman supaya mereka mandiri, kata Kieti Yang Lim. Goan Hiong sangat berterima kasih kepada Kieti Yang Lim. Kebetulan Kie Pisia yang sudah mengganti baju baru dan sudah membersihkan tubuh, dia turun dari loteng dan bertanya, ayah bercerita tentang siapa? Aku sedang bercerita tentang kau dan Goan To'ako, jawab Kieti Yang Lim. Tentang aku dan Goan To'ako? Apa yang terjadi hari ini? Untung ada paman pui dan pamanmu membantu mengatasinya, kalau tidak kalian sudah dirugikan, dari sini dapat diketahui orang pintar di dunia persilatan sangat banyak, kalian belum bisa mengatasi masalah-masalah berat. Kie Pisia tidak bisa menerima perkataan ayahnya, sewaktu dia akan membantah, Kieti Yang Lim tertawa dan berkata lagi, kau jangan membantah, kami tadi sudah menentukan di depan masih ada halangan berat, kita harus berpisah menjadi beberapa kelompok, bila Lanti Yang Siang Set ingin membalas dendam, kami yang menghadapinya, tapi bila golongan hitam mencari kelengahan suhai, kalianlah yang menghadapinya. Memang harus begitu kata Kie Pisia. Kita memang akan dibagi menjadi beberapa kelompok, tapi kita tetap berjalan bersama, jadi sewaktu-waktu kita bisa saling membantu, tapi paling penting bertanggung jawab pada tugas masing-masing, memang musuh kalian akan lebih kuat dari kalian, mereka juga beranggota banyak, karena itu ketua dan wakil ketua harus berunding dan membuat rencana, bagaimana cara mengatasi bila musuh datang, aku harap rencana kalian bisa bagus. Karena merasa ditantang Kie Pisia duduk di depan Go An Hiong dan berkata, baiklah, Go An To Ako, kita harus bertarung dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu meminta bantuan kepada orang yang lebih tua. Go An Hiong berkata, kau adalah ketua perusahaan, apa yang kau katakan, kami pasti akan menuruti. Go An To Ako, kau begitu sungkan, berarti kau tidak mendukungku, aku paling tidak bisa menggunakan otak. Pertarungan di patong adalah pertarungan keras, tidak banyak memakai otak, yang terpenting harus punya pengalaman di dunia pesilatan, aku belum pernah keluar dari rumah, tentang hal ini aku masih nol besar, kau sudah pernah satu kali mengantar barang, juga pernah melewati beberapa kali pertarungan aku, hanya bisa memberi tahu kelebihan dan kekurangan adik dan suhangku, kau bisa memberi tugas. Sesuai kelebihan mereka, kau harus bisa mengambil keputusan. Karena dipuji, hati Kiepisya sangat senang, dia berkata, bagaimana kalau kita gabungkan meja-meja ini, kemudian kita berkumpul, untuk membuat rencana, pengalamanku juga tidak banyak, untung ada Soto Ako, pengurus Lim, dan pegurus Oh, mereka sangat berpengalaman, dua pengurus bisa menunjukkan bila kita membuat kesalahan. Go An Hiong setuju, mereka menggabungkan tiga meja, dia dan Kiepisya duduk di tempat utama, Lim Piao Leng dan Oh Yan Chau berada di kiri dan kanan, adik seperguruan Go An Hiong duduk sesuai urutan, sekelompok anak muda sedang berunding dengan ramai. Karena Lim Piao Leng dan Oh Yan Chau sudah beberapa tahun berkelana di dunia persilatan, mereka memberi tahu tentang orang-orang dunia persilatan golongan hitam yang dikumpulkan oleh Lan Tiang Siang Set, Kiepisya secara garis besar membuat sebuah rencana. Go An Hiong hanya mendengar dengan diam, dia sering memberi pendapat, sepertinya semua rencana dibuat oleh Kiepisya, karena itu dia sangat senang, tiga orang tua yang duduk di pinggir tersenyum terus. Sesudah rencana dibuat, orang-orang yang makan dan minum pun sudah selesai, mereka masing-masing kembali ke kamar untuk beristirahat, tapi mereka tetap tidak bisa tidur dengan tenang. Go An Hiong tetap berpesan kepada adik seperguruannya, satu kelompok terdiri dari dua orang bergiliran berpatroli. Pengah malam, Kiepisya tiba-tiba terbangun, dia mengkhawatirkan keadaan di luar, sewaktu akan keluar untuk melihat, Go An Hiong mengetuk jendela, ketua perusahaan jalan tidak perlu khawatir, aku sudah menyuruh orang untuk berpatroli. Wajah Kiepisya menjadi merah, katanya, Go An To'ako, kau sangat teliti, aku baru ingat harus ada patroli, ternyata kau sudah mengaturnya. Kami sudah terbiasa seperti itu, maka sewaktu berada di luar rumah kebiasaan ini tetap dijalankan, ketua harus mengurusi masalah besar, hal kecil biar aku yang mengurusi, kata Go An Hiong. Kalau begitu, aku membuat Go An To'ako repot. Tidak apa-apa, kalau masalah kecil tidak bisa dibereskan, aku tidak pantas mengikutimu, tidurlah. Kiepisya kembali tidur, melihat bayangan Go An Hiong yang sedang berpatroli, perasaannya jadi hangat, tapi dia teringat lagi pada Limhut Kiam, wajah Limhut Kiam yang dibencinya, sikapnya yang dingin dan sering berlawanan membuat Kiepisya kesal. Dia bermimpi melihat Limhut Kiam berlutut kepadanya sambil minta maaf, hal ini membuat Kiepisya senang dan puas. Tapi rasa senangnya tidak bertahan lama, dia terbangun oleh suara ribut, ternyata hari sudah terang, semua orang sedang bersiap-siap untuk berangkat. Kiepisya malas bangun, dia masih teringat mimpi tadi, dia mulai merasa kebingungan, dia membenci Limhut Kiam, apakah dia hanya ingin Limhut Kiam bertekuk lutut di depannya? Tapi dia segera membantah pemikiran ini, dia ingin membuat Limhut Kiam menjadi apa? Dia sendiri pun tidak bisa menjawabnya.